Icing my veins, I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stop Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan yang sehat selalu Balik lagi ke konten Pitbox Tamiya Disini Pitbox bakal bongkar-bongkaran Mobil baru Pitbox yang baru jadi Dikarenakan SFM Carbon atau chassis SFM Sekarang ini lagi hits banget Dan harganya pun mahal banget Bahkan sulit untuk didapatkan Jadi disini Pitbox mencoba membangun sesuatu yang berbeda Pitbox mencoba membangun FM chassis guys Ini yang Red Reinforce chassis FM bukan SFM guys Jadi sedikit berbeda Tapi disini juga mesin depan Karakternya mirip SFM Tapi sedikit berbeda guys Jadi kali ini kita bakal bongkar Mobil baru Pitbox Dan Pitbox bakal juga kasih tau tips Berbagi tips sedikit bagaimana cara ngakalin gearboxnya Dan di akhir video Kita bakal test run mobil ini di track Pitbox Tamiya guys Oke Jadi langsung aja guys kita mulai konten Bedah mobil Pitbox FM chassis guys Oke So guys disini untuk depan Pitbox menggunakan Duralumin Ini bekas sliding damper Jadi Pitbox gak menggunakan slidingnya Kita ambil Duraluminnya aja Lalu roller depan Pitbox menggunakan 12-13mm Double aluminium roller Ringless tanpa karet Lalu ini ada head tube stabilizer Buat diatasnya Lalu untuk bawah Pitbox menggunakan stick lurus aja guys Untuk bawah Ditambah spacer Sedikit Dan ditambah rem biru Sedikit aja guys Di bagian bawah Settingannya sederhana Simple aja Ini juga stick lurusnya sebagai underguard Untuk depan Lalu settingan belakang Pitbox menggunakan Pitbox menggunakan Carbon roller stay Yang ini guys Ini juga agak sulit didapatkan Tapi kalian bisa coba cari di Tokopedia nya Pitbox kami ya Mungkin ada Pitbox menggunakan ini aja Carbon rear roller stay Untuk mounting Roller nya Roller 19 Di atas plastik ring 19mm Dan di bawahnya ini Yang ringless 19mm juga Lalu Pitbox menggunakan FRP brake stay di belakang Tapi underguard nya Pitbox belum bikin Jadi sebaiknya Kalau kalian mencontek settingan ini Kalian tinggal pasang Underguard Buat di belakangnya guys Oke Untuk di samping Side damper nya Pitbox menggunakan AR AR punya Dan permasalahan FM dan SFM Adalah Kuncian buat Side damper itu Cuman satu guys Jadi disini Perlu akal-akalan Jadi disini Pitbox menggunakan Spacer Kecil di bawah Lalu ditembus Menggunakan lock nut Di atas Dan disampingnya Pitbox jepit Pakai baut guys Jadi di bawahnya itu Kita pakai dua baut Ini kita counter semua Sampai ke depan Lalu ini Dipasang murk baut biasa Kalau kalian bisa lihat Disini Pitbox menggunakan baut biasa Lalu dijepit Di antara Tulangan sayapnya guys Jadi Ini cukup bagus Gak gerak Dia cukup solid guys Oke Dan untuk Bodinya Karena Sulitnya Menggunakan Atau mencari Bodi Untuk FM chassis Jadi disini Pitbox menggunakan Bodi Polikarbonat guys Jadi Bodi poli ini Udah termasuk Dengan kuncian depan Dan kuncian belakang Jadi ini Gak perlu hanging-hanging Aman Dipasangnya Sama kayak Bodi biasa guys Jadi Gak ada masalah Dan Pitbox Mecat Bodi polinya Jadi Agak sedikit Bunglon guys Lumayan cakep Oke guys Disini Pitbox Menggunakan velg Medium Oke guys Disini Pitbox Menggunakan Velg Medium Carbon Dan Bannya Ban Hard Warna pink Ini ban lama Sekarang mungkin Udah agak sulit Didapatkan Oke guys Jadi kita langsung Dengar aja Bunyinya dulu guys Ini Cukup halus Sebetulnya Tapi mungkin Di Video Agak Kedengeran Sedikit kasar guys Kita dengerin Bunyi Mesinnya Itu dia guys Cukup halus Cukup oke Jadi kita bakal Bongkar Kedalam Oke Ini Bodi polinya Oke guys Kita bongkar Dulu Baterai Oke Di bagian Belakang Pitbox Gak melakukan Banyak Perubahan Bahkan gak ada Perubahan sama sekali Jadi ini dipasang Sesuai dengan Sasisnya aja Tinggal plug and play Tapi di bagian Gearbox ini Pitbox Melakukan banyak Penyesuaian Jadi kita bakal Coba bongkar aja guys Jadi kita buka Dulu Gearboxnya Oke Ini dia Sudah terbuka Dan ini dia Gearboxnya guys Kita coba Kita coba Buka dulu Oke Di bagian Dudukan Mesin Dinamo Di sini Pitbox gak Melakukan Banyak Perubahan Hanya saja Pitbox Potong Bagian Tulangan Di dalam Sini guys Kita fokuskan dulu Oke Itu dia Jelas banget ya Ini dia Yang Pitbox Potong Dua-duanya Pitbox Potong Dikarenakan Kalau kalian Pasang baterai Nanti bakalan Mentok Disini Dan baterainya Bakalan susah masuk Guys Jadi di bagian Tutupan Atau Kancingan Dinamo Hanya memotong Di bagian Terminal aja Lalu Disini Disini juga Perlu Sedikit Modifikasi Di kuncian Gearbox Disini Pitbox Melakukan Sedikit Pemotongan Ini dia Guys Potong Ini Tadinya Menonjol Pitbox Potong Jadinya Seperti ini Mudah-mudahan Bisa terlihat Jelas Itu dia Bekas potongannya Guys Dan satu lagi Disini Pitbox Juga Melakukan Penyesuaian Di bagian Sini Guys Ini Lubangnya Pitbox Gedein Sedikit Mungkin Gak terlalu Banyak Terlihat Jadi Fungsinya Dibesarkan Supaya Gear Atasnya Ini Bisa Masuk Kedalam Tanpa Kendala Guys Jadi Tutupan Gear Dia Gak Stress Yang Menyebabkan Seringnya Tutupan Gearbox Patah Guys Jadi Begini Kurang lebih Ini Jadi Masuk Kedalam Biasanya Kalau Belum Dicoak Ini Bakalan Lebih Timbul Ke Atas Dan Permasalahan Biasanya Disini Kalau Gearbox FM Itu Suka Bunyi Bunyinya Kurang Pelan Jadi Berisik Banget Bunyinya Dan Kurang lebih Itu Tips Yang Bakalan Beatbox Kasih Guys Sebentar Kita Bakalan Coba Di Track Kayak Apa Larinya Cukup Oke Cukup Bagus Dan Ini Bisa Jadi Referensi Kalian Untuk Membangun FM Chasis Mesin Depan Yang Chasis Harganya Masih Murah Terjangkau Tapi Kendalanya Adalah Kalian Harus Banyak Melakukan Modifikasi Atau Kalah Kalahan Dan Tutupan Gearbox Ini Memang Gak Ada Bahan Yang Karbon Jadi Agak Ringkih Dia Sering Patah Di Bagian Sini Guys Ini Atau Bahkan Disini Jadi Kalian Harus Melakukan Sedikit Modifikasi Seperti Tadi Yang Pitbox Sudah Kasih Semoga Settingan Ini Bisa Kalian Tiru Atau Bisa Kalian Manfaatkan Yang Pengen Membangun FM Chasis Side Damper Guys Jadi Itu Aja Jangan Lupa Follow Instagram Pitbox Ada Disini Dukung Terus Konten Pitbox Dikasih Subscribe Dikasih Like Biar Pitbox Bisa Semangat Membagikan Tips Buat Kalian Atau Informasi Terbaru Tentang Mini 4WD Oke Kita Saksikan Sedikit Cuplikan Test run Dari FM Side Damper Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Kita Ketemu Di Konten Selanjutnya Bye Bye Outro selamat menikmati selamat menikmati